Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat belajar Islam, seberapa besar cinta Anda kepada ibu? Apakah sebesar cintanya kepada Anda? Di dunia ini, tidak ada hal yang mampu membayar kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Jadi sudah sepatutnya seorang anak menghormati dan mematuhi ibunya. Allah saja sampai bilang, kalau surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Yang dimaksudnya, jika Anda suka menyakiti sosok ibu, mustahil Anda bisa masuk surga meski rajin beribadah. Sahabat belajar Islam, mungkin kisah percakapan antara Allah dengan bayi sebelum melahir ke dunia ini akan menginspirasi kita semua. Suatu ketika, seorang bayi bertanya kepada Allah sebelum dilahirkan ke dunia. Para malaikat mengatakan, bahwa engkau akan mengirim aku ke dunia. Tapi bagaimana cara saya hidup di dunia? Saya begitu kecil dan lemah. Allah pun menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan selalu menjaga dan mengasihi kamu. Dan sang bayi pun bertanya lagi, Tapi di surga, apa yang saya lakukan hanyalah bernyanyi dan tertawa. Ini cukup bagi saya untuk bahagia. Allah pun menjawab, Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan lebih bahagia. Bayi pun bertanya lagi, Dan apa yang bisa aku lakukan jika ingin berbicara kepadamu? Allah seketika menjawab, Malaikatmu akan mengajarkannya bagaimana cara kamu berdoa. Bayi, aku dengar di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku? Allah pun menjawab, Malaikatmu akan melindungimu meskipun nyawanya jadi taruhannya. Tapi aku sangat sedih karena tidak bisa melihatmu lagi. Dan Allah pun menjelaskan, Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku Dan akan mengajarkan bagaimana cara kamu agar bisa kembali padaku. Walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Singkat cerita, Bayi itu dilahirkan ke dunia. Dalam keadaan lemah dan mengeluarkan tangisan, Bayi itu kembali bertanya, Ya Allah, Jika aku harus pergi sekarang, Bisakah engkau memberitahuku siapa nama malaikatku? Allah pun langsung menjawab, Kamu dapat memanggil malaikatmu dengan sebutan ibu. Sahabat belajar Islam, Sayangilah ibu sahabat yang telah melahirkan sahabat semua. Ibu akan selalu meneteskan air mata ketika sahabat pergi. Dia rela kedinginan agar sahabat merasa hangat. Ibu sahabat akan selalu berada di samping sahabat. Sambil mengusap rambut kepala sahabat, Dia akan menangis ketika melihat sahabat sakit. Sesekali jenguklah ibu sahabat yang sudah menunggu sahabat pulang. Dia akan selalu menyebut nama sahabat lewat doa berbasu air wudu. Minta maaflah kepada ibu sahabat yang selalu menyebut nama sahabat dalam doanya setiap malam. Manfaatkan momen bersama ibu sahabat sebelum ia tiada. Karena setelah ibu tiada, Tidak akan ada lagi orang yang menyayangi sahabat sebesar ibu sahabat. Tidak akan ada lagi yang menyebut nama sahabat dalam doa sambil meneteskan air mata. Cintailah ibu sahabat seperti ibu sahabat mencintai sahabat semua. Jangan sekalipun sahabat menyakiti hatinya. Berbaktilah kepada ibu sahabat sampai akhir hayatnya. Sahabat belajar Islam, Walau kisah ini tidak ada di dalam Al-Quran dan Hadis, Semoga kisah ini bisa menyadarkan kita semua, Betapa besar jasa seorang ibu yang tak bisa dijantikan oleh apapun. Yang sanggup berbohong menahan lapar agar kita tidak kelaparan. Yang selalu tersenyum padahal ia menahan sakit. Hanya ibu kita, Hanya orang tua kita. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.